Pemirsa hingga dini hari tadi, sebagian warga rawa buaya terdampak banjir masih bertahan di halte Transjakarta Jembatan Baru, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga memilih halte tersebut karena dekat dengan rumah mereka. Dini hari tadi, halte Transjakarta Jembatan Baru di rawa buaya, Cengkareng, Jakarta Barat masih dipenuhi oleh warga rawa buaya yang terdampak banjir sejak Rabu lalu. Meski hanya tidur beralaskan terpal dan tikar seadanya, warga terpaksa memanfaatkan halte sebagai tempat pengusian sementara karena lokasinya yang dekat dengan rumah mereka. Kini banjir di sebagian rumah warga di kelurahan rawa buaya sudah mulai surut, namun pemadaman listrik menyebabkan warga memilih bertahan di halte. Pemirsa, kini kita akan pantau kondisi terkini dari tempat pengungsian di rawa buaya, Jakarta Barat. Ada rekan kami, Revika Sibarani, di sana. Revika, berapa ketinggian air di kawasan rawa buaya saat ini dan di mana warga bertahan sejak malam tadi? Sekitarnya, sejak hari Rabu silam, salah satu lokasi pengungsian sementara yang dijadikan oleh warga rawa buaya adalah halte busway jembatan baru, kelurahan rawa buaya Cengkareng, Jakarta Barat, tempat saya melaporkan saat ini. Di mana bisa Anda lihat bahwa dengan hanya alas terpal dan tikar seadanya, bahkan tidak adanya penerangan di tempat ini selama mereka beristirahat di malam hari, ini tetap dijadikan oleh warga rawa buaya sebagai tempat mereka bertahan demi menyelamatkan diri dari banjir yang sempat mencapai ketinggian setinggi 3 meter di kelurahan rawa buaya ini. Dan namun berdasarkan informasi yang kami peroleh, memang sejak Jumat kemarin, ketinggian air ini memang sudah mulai surut, namun memang masih ada warga yang rumahnya masih tergenang banjir. Dan bisa kami informasikan pula bahwa memang di kelurahan rawa buaya ini, listrik masih belum bisa diakses karena memang pihak PLN masih memadamkan pasca banjir bandang yang terjadi pada hari Rabu silam. Dan saat ini saya akan mencoba untuk mengajak berbincang salah satu pengungsi dan saya akan bertanya mengapa pengungsi di sini lebih memilih untuk bertahan di halte busway yang mana kondisinya berada di tengah-tengah jalan raya seperti ini dibandingkan di posko pengungsian yang sudah disediakan. Saat ini saya akan mengajak berbincang Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Meidarlina dari FT4 Rawabuaya, Cenggare. Ibu, sudah berapa lama Ibu di sini? Saya sudah 4 hari di sini, karena banjirnya terlalu tinggi mencapai kurang lebih 3 meter sampai ke tengah. Siapa Ibu di tempat ini Ibu? Saya bersama keluarga, 2 anak, 1 suami. Bu, ini kan halte buswaynya berada di jalan raya, begitu banyak kendaraan yang lulalang. Mengapa Ibu memilihnya untuk tinggalnya di tempat ini, begitu, Bu? Karena satu, dekat dengan rumah, terus sambil tengok-tengok rumah, gitu. Kalau terlalu jokan susah, karena banjirnya itu, ya. Kemudian Ibu, bisa saya lihat juga kan di tempat ini tidak ada toilet, begitu ya, Bu. Bagaimana, Bu, kalau mau akses ke toilet, Bu? Ada dekat sana, kalau mau pengen ke buang air besar atau kecil, di Rusun Situr, di DWA, pasar DWA, ya. Dekat dari sini, ya. Akses ke sana harus berjalan kaki dulu, begitu, Bu? Iya, kira-kira ya 7 menit lah ke sana. 7 menit? Iya. Kemudian Ibu, untuk bantuan, apakah sudah sampai ke tempat ini, Ibu? Alhamdulillah sih, pertama bantuannya ya, serta apa itu, makanan, minuman, susu anak tuh lengkap semua. Mau obat-obatan, terus yang dari keduanya, itu nasi full dari pagi sampai sore dapat terus, ya. Kemudian saya lihat ini, Ibu, alas untuk beristirahat hanya tikar seadanya, kemudian juga ada yang menggunakan terpal, begitu, Bu. Bagaimana, Bu, apakah istirahat di tempat ini nyaman, begitu, Bu? Ya, nyaman dibilang nyaman, ya nyaman dibilang enggak, ya enggak gimana, apa adanya. Enggak bisa yang dibawa, tahu-tahu banjirnya gede, jadi enggak ada persiapan sama sekali, ya. Oke. Kemudian, apa yang saat ini Ibu dengan keluarga ataupun warga di tempat ini butuhkan, yang paling dibutuhkan saat ini, Bu? Saat ini mungkin obat-obatan sama selimut, mungkin pembersi anak-anak, kan lebih banyak anak-anak tuh di sana. Mungkin pembersi yang diperlukan. Terima kasih, Bu, kami turut prihatin dengan kondisi ini, ya, Bu. Ya, gede, danis, dan pemirsa, bisa kami informasikan sekitar 100 jiwa yang berada di tempat pengungsian sementara ini, yang didominasi oleh kaum ibu, bahkan anak-anak yang menempati tempat ini. Bisa kami informasikan, memang kondisi seperti ini begitu memprihatinkan, karena kondisi di tengah jalan raya, banyak kendaraan yang lalu-lalang, membuat debu masuk ke tempat ini, dan bisa menimbulkan berbagai penyakit. Oleh sebab itu, seperti yang disampaikan oleh salah satu pengungsi, ia mengatakan bahwa memang untuk bantuan obat-obatan juga selimut sangat dibutuhkan. Mengingat mereka hanya beristirahat dengan tikar maupun terpal seadanya tanpa adanya selimut yang memadai untuk menjaga istirahat mereka di malam hari. Dan bisa kami informasikan pula, gede, danis, dan pemirsa, bahwa jalur Transjakarta ini memang saat ini sudah ditutup, mulai dari jalur Cengkareng hingga Harmoni. Dan kami bisa menginformasikan bahwa pihak Transjakarta memang memperizinkan atau memperbolehkan warga dari Kelurahan Rawabuaya ini untuk berada atau tinggal sementara di tempat ini atau di halte busway ini hingga air banjir ini benar-benar surut dan warga bisa kembali ke kediamannya masing-masing. Demikian yang bisa kami informasikan, gede, dan danis. Ya, Refika, kalau kita melihat kondisi saat ini di halte tempat Anda berada, ini sungguh memprihatinkan begitu apakah sudah mendapatkan informasi ada laporan kesehatan dari warga atau mungkin tercatat berapa warga yang mengalami sakit di sana? Refika Ya, kami bisa menginformasikan bahwa kurang lebih sekitar ada 100 jiwa yang ada di tempat ini. Namun untuk data siapa saja yang menghidap penyakit, kami memang belum memperoleh karena kami tidak bisa mendapatkan secara spesifik pihak dari panitia atau penanggung jawab dari tempat pengungsian sementara ini. Namun berdasarkan wawancara kami dengan salah satu pengungsi, mereka mengatakan memang sangat membutuhkan obat-obatan. Dan bisa diinformasikan jika mungkin mereka masih terus bertahan di tempat ini tanpa adanya fasilitas kesehatan yang memadai, mungkin mereka bisa terjangkit penyakit yang lebih banyak. Namun sampai saat ini kami bisa melihat untuk makanan, minuman ini sudah tersedia. Namun untuk obat-obatan serta selimut ini masih dirasa kurang untuk pengungsian sementara di tempat ini. Begitu, Danis. Refika, kalau kita melihat dari kondisi di halte ini memang tidak nyaman buat para pengungsi. Apakah ada tempat khusus begitu yang diperuntukkan bagi para pengungsi agar mereka lebih nyaman tinggal di pengungsian? Berdasarkan bincang kami, Gede, dengan salah satu warga, kami memang juga mendapatkan informasi sekitar 500 meter dari tempat ini terdapat rusun, rumah susun yang mana itu juga menjadi tempat kosko atau tempat pengungsian. Namun memang seperti yang kami tadi dengar bahwa warga lebih memilih berada di halte busway ini lantaran tempat ini tidak jauh begitu dari tempat tinggal mereka. Kalau bisa kami katakan hanya menyebrang saja mereka bisa mengakses ke rumah mereka. Dan mereka mengatakan mereka bisa lebih mudah untuk akhirnya ketika mereka ingin pulang dan untuk membersihkan kembali rumah mereka ataupun sekadar mengecek rumah mereka. Jadi mereka lebih memilih berada di halte busway ini. Demikian, Gede. Refika, sebagai tambahan informasi mungkin di lokasi Anda saat ini di halte Transjakarta ini kan berada di tengah-tengah jalan raya. Apakah sejauh ini ada petugas yang juga mengawal warga yang memang bermukim sementara di halte karena mengingat kondisinya di tengah jalan raya dan juga banyak diantaranya anak-anak kecil dan juga balita. Begitu, Refika. Kami tadi melihat ada sebanyak dua orang petugas dari pihak Transjakarta danis yang berada di tempat ini. Namun memang ketika ada anak-anak banyak di tempat ini kami bisa menginformasikan petugas siap siaga untuk menjaga. Walaupun memang seperti yang saya sampaikan tadi tidak ada panitia begitu di tempat ini atau tidak ada penanggung jawab yang pasti begitu namun pihak dari petugas Transjakarta tetap berjaga di tempat ini untuk memonitori aktivitas yang berlangsung di tempat pengungsian sementara ini. Danis. Baik, terima kasih Refika Sibarani atas informasi Anda selamat bertugas kembali. Refika Sibarani pemirsa melaporkan langsung dari Rawabuaya Jakarta Barat.